Halo geng, selamat datang di pembahasan seputar Tokyo Revenger. Di Rabu Pagi Ceria kali ini kita akan membahas chapter 224, yang dimana ada beberapa fakta menarik seputar Rokuhara dan juga Brahman. Bukan hanya itu saja, kita juga akan melihat beberapa karakter favorit kalian semua seperti Kakucho, Haitani Bersaudara, Benkei, Kuaka, dan yang paling utama adalah Sano Manjiro alias Babang Maiki. Di chapter kali ini, keadaan semakin memanas yang dimana ketiga dari penguasa wilayah berkumpul di satu titik untuk melakukan pertarungan akhir antara siapa penguasa dari seluruh wilayah Jepang nantinya. Sebelum gue mulai menceritakan chapter 224 kali ini, gue mau ingatin kalau ini adalah konten spoiler yang di beberapa seri semanganya belum dianimasikan. Oke geng, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gas-ken. Judul kapter 224 kali ini adalah Kejam. Di awal panel manga, kita akan melihat Teranosot yang sedang menyiksa bawahannya karena mereka sudah bertindak terlalu jauh dengan menggunakan senjata api untuk aksi tersebut. Dari sini sudah terjawab 100% kalau orang-orang yang melakukan penyerangan tersebut adalah seluruhan dari Teranosot. Di tempat tersebut terlihat Kakucho dan Mochi yang hanya diam mendengar kejadian yang baru saja terjadi. Di slide selanjutnya, Terano bertanya kepada orang suruhannya apa maksud kalian telah menembak Draken. Dan dari sini gue mengira kalau Terano akan sedikit simpati terhadap Draken. Namun, dia kemudian berkata, Kalian telah melakukannya dengan baik. Dan di belakang Terano terlihat Haitani bersaudara yang juga hanya bisa terdiam seperti Kakucho dan juga Mochi sebelumnya. Oh iya geng, kalau dilihat-lihat, markas Rokuhara terlihat sangat mewah dan juga besar dibandingkan dengan markas Maichi yang hanya bermodalkan apartemen sepetak. Lanjut ke slide selanjutnya, Di lokasi tempat kejadian penembakan tersebut, terlihat Takemichi yang sangat depresi atas kejadian itu. Dan Senju pun mencoba memanggil Takemichi namun tidak dihiraukannya. Takemichi di situ kembali mengingat kejadian sebelumnya. Saat dia menanyakan kondisi Draken, Tim medis pun berkata kalau Draken sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan dari sini terjawab sudah 100% kalau Draken benar-benar tewas. Dan besok tempat prostitusi akan dipasang bendera kuning karena kematian dari Draken tersebut. Takemichi yang masih kepikiran Draken terus-terusan kemudian dikagetkan oleh Senju yang berkali-kali memanggil namanya dengan keras. Senju di situ bertanya kepada Takemichi, apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya? Bukannya menjawab pertanyaan Senju, Takemichi di situ kembali melamun karena menyesal telah gagal menyelamatkan Draken. Senju pun kemudian kembali memanggil Takemichi dan Takemichi pun akhirnya sadar dan malah bertanya balik kepada Senju apa yang telah diucapkannya sebelumnya. Senju di situ menyadari kalau Takemichi saat ini sangat depresi atas kepergian dari Draken sebelumnya. Kemudian dari arah belakang terlihat Takemichi yang memanggil Senju. Dan dia pun bertanya, apakah benar mereka telah mendapatkan Draken? Senju yang kaget melihat keberadaan Takemichi kemudian menjelaskan semua kejadian tersebut. Takemichi mendengar hal itu seperti tidak percaya dan berkata, Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Takemichi pun kemudian dengan ekspresi marah berkata kalau kita harus membalas semua ini terhadap Rokuhara. Senju yang sedikit kaget mendengar perkataan Takemichi tersebut berkata kepada Takemichi, Apa yang kau katakan? Dan Takemichi pun kemudian tidak menghiraukan Senju dan memerintahkan Benkei untuk mengumpulkan semua pasukan. Di sana kita juga melihat kehadiran Imaoshi Wakasa dan juga seluruh member Brahman di belakangnya. Senju yang saat itu sedang berkabung atas kepergian Draken berkata kepada Takemichi, Apakah kau sudah gila? Kita tidak bisa melakukannya hari ini kau tahu. Dan Takemichi pun yang sudah kesal bertanya dengan nada yang tinggi kepada Senju, Hah? Terus kapan kita akan bertindak? Dan mereka pun kemudian terlibat cekcok yang dimana Senju berkata, Aku tidak tahu kenapa yang jelas kita tidak bisa melakukannya hari ini. Dan kemudian Takemichi pun bertanya, Terus kita hanya duduk diam saja tanpa melakukan apa-apa. Draken baru saja terbunuh kau tahu? Dengerin niat Senju, ini bukan soal menjadi nomor satu lagi dan seterusnya. Ini soal mandi darah kau tahu. Senju pun kembali membantah kalau ini bukan seperti yang dia inginkan. Dan ketika mereka masih terlibat cekcok, Terlihat sekumpulan motor dari arah samping Takemichi yang saat itu masih kepikiran atas meninggalnya Draken. Kemudian, terlihat langkah kaki Terano sambil berkata, Hoi hoi hoi, rame amat kayaknya bos. Dan seketika Takemichi dan Takeyomi Senju pun terdiam sekaligus kaget atas kehadiran Terano pada saat itu. Kehadiran Terano di situ membawa seluruh pasukannya dan mengejek Brahman dengan berkata, Kita sampai tepat waktu bukan? Atas peristirahatannya Draken. Ayo kita mulai pertarungan ini. Dan Takeyomi pun yang sudah emosi pun berkata, Pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak bunyi, pecah muncung, gas, ken. Ketika hendak memulai pertarungan, mereka pun semua terdiam karena mendengar suara motor Maiki dari kejauhan. Maiki yang telah sampai di tempat lokasi berhenti tepat di tengah-tengah pertempuran tersebut. Dengan motor bertuliskan kamikaze di belakangnya, Kita bisa melihat logo Toman di bawah lampu Maiki yang dimana sepertinya Maiki masih mencintai Toman. Maiki di situ tidak berkata sedikit pun. Dan kita bisa melihat raut wajah dari Maiki yang sudah muak ditambah dengan info kematian Draken Yang seketika membangkitkan dar impulsivity dari Maiki. Melihat ekspresi Maiki yang sudah di ujung tanduk, Jujur aja, gue kalau jadi Terano, gue bakal minta maaf salim tangan Maiki terus pulang ke rumah. Daripada kenapa-napa ya, ken. Melihat kehadiran dari Maiki, Takemichi yang saat itu sedang berada di lokasi tersebut sedikit dibikin kaget dan berkata, Ma-ma-maiki, ken. Dan cerita dari kapter 224 pun berakhir sampai di sini. Aduh, padahal nanggung ya, geng. Sedikit lagi bakal baku hantam. Tapi gak apa-apa, di kapter selanjutnya pasti gak bakal kalah seru karena mereka bertiga akan langsung battle royale di tempat. Ditambah gue penasaran dengan kemampuan Waka dan Benke yang akan melawan bekas top 4 Tenjiku. Oke geng, di studio selanjutnya gue akan membuat prediksi cerita Tokyo Revenger Kapter 225. Sepertinya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, silahkan komen opini kalian di kolom komentar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di kapter 225 nanti. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Tokyo Revenger lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.